Intro Oke, sekarang waktunya kita buktiin. Di antara kita berdua, siapa yang pantas dapetin Michelle? Mike, lo nih apa-apaan sih, Mike? Hah? Yang pantas untuk milih siapa yang berhak buat dirinya Michelle, Yaitu Michelle sendirilah, bukan kita. Lo ngomong kayak gini karena lo gak berani nerima tantangan gue? Takut. Oh, Rifky itu ternyata pengecut. Wow, halo, sorry banget gue bukan orang yang pengecut kayak Aldinosaurus, Mike. Gue bukan, dan dalam kamus hidup gue gak ada tuh yang namanya takut. Apalagi takut sama lo, Mike. Loh, yaudah berarti lo berani dong terima tantangan gue? Mau dong? Siapa yang menang, dia berhak untuk dapetin Michelle. Tapi siapa yang kalah, dia harus mundur dan jauhin Michelle. Mike, lo sadar gak sih sekarang ini? Lo tega gitu jadikan Michelle taruhan? Emang dia barang? Lo jangan kayak gini lah. Kalau Michelle tau dia akan marah banget pasti sama kita. Gak usah, gak usah kebanyakan ngomong. Sekarang lo jawab, lo berani terima tantangan gue atau enggak? Keren gue bangga sama kalian. Eh, apa? Kan gue yang tanding? Iya. Oh ya gue juga mau ngucapin selamat nih ya ke kalian si kembar. Aih, kalian bagus. Selamat juga ya. Kalian juga jago-jago banget sih, Renek. Ih, keren deh. Ih, kenapa sih kalian? Kok mukanya pada kayak gitu? Tuh? Ya ampun, kenapa lagi? Mama ya, Nona sebetulnya toh, ketorong semua nih toh, tidak pantas sekali untuk dapat ucapan selamat atas kemenangan untuk pertandingan tadi. Gak pantas? Kenapa? Kan kalian semua udah menang. Masa gak pantas sih dibilang menang? Gak pantas kenapa coba? Gak gitu deh. Ya bener sih, lu gak salah. Kita emang menang. Hmm. Tapi kan... Tapi apa? Ya gitu deh. Ada yang terjadi sesuatu ya? Ada apa sih? Kalian gak mau cerita sama gue? Gak ada yang mau cerita, ha? Va, biar antara gue aja yang ceritain. Beneran nih, Kayaknya Riva kesal sama gue gara-gara Monique ngeluk gue tadi. Kayaknya this time gue berhasil bikin Riva sebel sama Pharrell. Bagus deh. After this, kalian pasti bakal putus. Ya ampun, kalian ternyata di sini. Mungkin kenapa tegang-tegang banget sih. Hai Monique ya temennya Riva. Ya lu, Michelle kan ya? Yes. Sofie di see you again. Gue pengen banget gak cacat tapi... Gue baru sadar ini udah sore. Jadi gue harus pergi doang nih. Everyone, gue pamit dulu ya. Bye. Bye-bye. Bye. Hai Monique. Oh iya sih, Mike sama Rifki mana? Huh? Mike sama Rifki, kemana? Iya ya. Rifki sama Mike kemana ya? Gue juga gak liat, Michelle. Aish, Mamai. Tadi gue liat Rifki sama Mike ke arah depan deh kalau gak salah. Coba bentar gue cek dulu ya. Kalian diok di sini. Apaan ya bang? Lah. Tartin. Aduh Mamai. Ini kenapa sih sebenernya? Hei. Kalian gak lagi nyembungin sesuatu kan? Kita. Dua. Dua empat. Ya gak tau kalian. Tidak ada nomor. Gak. Gak ada. Ini lagi. Ini mereka berdua ini pake acara hilang-hilang lagi. Tadi ini bertandingan juga mereka itu ke toilet. Lama sekali baru datang ke lapangan beta lagi yang harus panggil. Sekarang hilang. Ih. Kita balapan. Startnya dari sini. Siapa yang sampai di Taman Kenanga duluan, dia yang menang. Dari sini kesana jaraknya sekitar 5 kilometer. Lo boleh naik motor. Dan gue parkur. Sorry. Sorry banget nih Mike. Gue mau balapan. Tapi gue maunya yang fit. Naik motor ya naik motor. Satu parkur ya satu parkur juga. Oke. Lo tenang aja kali. Ini fair. Ini fair banget. Karena parkur itu keahlian gue. Serius. Mike. Oke itu keahlian lo. Oke oke. Tapi gue gak mau nih nanti. Tiba-tiba lo kalah sama gue. Terus nanti banyak alesan. Yang gak fair lah. Lo naik motor. Gue lari. Gue parkur. Banyak alesan nanti. Tenang aja Ki. Gue ini laki-laki yang bisa dipegang ngomongannya. Lo pegang ngomongan gue. Gue bakal sampai sana duluan. Oke. Saran dari gue. Mulai sekarang. Siapin mental. Buat jauhin Michelle. Lo kali yang siapin mental. Deal? Siapa yang kalah. Dia harus jauhin Michelle. Well. Gue gak suka banget sebenernya. Michelle dijadiin tarotan kayak gini. Tapi karena lo nantangin gue. Gue terima. Kee! Hei! Pada buku mana kalian? tree tinggi. Ahaha! Whyaha! Jahrein Tomohi Tendai! Jangan lupa sayang TOMA. .